Saya, sahabat kemarin, saya sampaikan bahwa di setiap pelajaran sekolah sahabat, baik itu sekolah sahabat tuasa maupun anak-anak, pasti ada ajaran-ajaran dasar dari igreja kita yang bersumber dari firman Tuhan, pasti ada. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita belajar bersama-sama dari pelajaran sekolah sahabat. Ini secara khusus ya, saya tidak tahu dari jemaat Buktos, tetapi dari jemaat Bukit Ceytun untuk tahun ini ya, Ibu Pendeta Sakul, pemimpin sekolah sahabat anak-anak, itu sangat penting sekali. Jadi di dalam membahas pelajaran, di dalam sekolah sahabat anak-anak, harus disisipkan di situ tentang hukum-hukum Tuhan secara khusus hukum moral. Karena mereka sejak kecil perlu ditanamkan, dasar-dasar ajaran gereja kita. Kita melihat ayat 2 dan ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6, itu dua hukum yang saya bisa gabungkan menjadi satu. dimana pada zaman ini mungkin kita tidak membuat apapun itu, menyerupai apapun, kemudian kita apa? Menyembah. Atau juga kita tidak memiliki ilah lain, alah lain. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa penyembahan terhadap ilah dan juga membuat sesuatu yang menyerupai apapun di zaman modern ini bisa saja terjadi. Jadi ilah-ilah modern saat ini bisa saja kita sedang menyembah. Walaupun tidak dalam bentuk seperti pada zaman dahulu. apapun yang kita lakukan, yang kita sayangi, yang kita kasihi, melebihi kasih kita kepada Allah, itu bisa kita kategorikan sebagai apa? Sebuah bentuk apa? Ilah atau penyembahan. Bentuk ilah atau penyembahan. Dua hukum saya jelaskan saat ini. Jadi ilah lain kemudian membuat sesuatu yang menyerupai apapun, itu bisa saja terjadi di zaman modern ini. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh bisa saja melalui apa? Melalui HP ya. HP juga itu adalah sesuatu yang bisa menjerat kita. Bisa menjerat kita. Ini ada Ibu Lango di sini. Setiap Jumat malam, mungkin saya sudah pernah ceritakan kepada Pak Sinaga atau Mbak Pendeta, setiap Jumat malam Wi-Fi kami pasti dicabut. Ibu Lango cabut. Setiap Jumat. Karena itu bisa apa? Bisa kita tergoda. Tergoda untuk membuka sesuatu yang apa? Yang tidak berkenan. Atau juga di gereja. Di gereja. Kita bisa saja apa? Membuka HP kita, kemudian mengakses sesuatu di saat sementara apa? Beribadah. Di saat sementara beribadah. Ini juga sebenarnya bagian dari apa? Penyembahan kepada sesuatu yang kita lakukan. Yang kita perbuat sendiri. Yang seharusnya kita bisa apa? Kita bisa hindari itu. Ini anak saya, Hizkiyah. Memang dia sudah, saya tidak tahu. Tetapi begitu selesainya COVID, sehingga kita, bukan selesai, tapi begitu kita offline ya, offline setelah terjadi COVID ini, dia tidak pernah membawa HP-nya ke gereja. HP-nya selalu ditinggalkan. Saya sempat marah, karena pernah dia mengambil bagian, seharusnya dia membawa HP-nya, supaya dia bisa melihat, apa, susunan acara, tetapi dia tidak bawa. Sampai di gereja baru dia pinjam, saya punya HP. Jadi, ilah lain, dan juga membuat bagimu patung, atau sesuatu menyuruhi apapun, itu bisa saja terjadi. Di zaman apa? Di zaman modern ini. Kita mungkin masing-masing perlu, bertanya di dalam hati kita. Kemudian yang berikut, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan semberangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan semberangan. Ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jangan membawa-bawa nama Tuhan. Bahkan di dalam buku Matius, dikatakan kalau ya, katakan apa? Katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Seringkali orang menggunakan nama Tuhan untuk sesuatu yang belum tentu itu apa? Benar. Kalau benar masih lumayan. Tapi kalau tidak benar, tetapi membawa-bawa nama Tuhan, itu sesuatu yang tidak bagus. Yang berikut, ingat dan kuduskanlah Aris Kabat, hukum keempat. Ini juga sangat penting sekali bagi kita. Seringkali kita apa? Kita menyalahgunakan waktu yang ada, khususnya di Aris Kabat. Kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Gendrak Tuhan. Memang ada pengalaman kami, bahkan Aris Kabat kemarin mungkin, Bapak Pendeta, Bapak Pendeta mungkin menyaksikan sendiri. Inilah permasalahan kami, seringkali terjadi. Aris Kabat gas habis. Itu seringkali terjadi. Seperti sahabat kemarin, ya tiba-tiba habis. Memang dari hari Jumat sore, saya sudah, hari Jumat saya sudah titipkan tabung gas di tetangga, yang kebetulan jualan gas, tetapi karena gasnya belum datang, sehingga tidak dikirim. Makanya ketika hari Sabat sore, Ibu Lango mempersiapkan segala sesuatu sebuah dengan anak-anak kita, PA, tiba-tiba habis. Terpaksa saya harus pinjam dulu ke Ibu Limbong, ya terima kasih Ibu Limbong. Nah inilah yang kadangkala apa? Kadangkala terjadi, tetapi itu di luar apa? Di luar kemampuan kami, karena memang sudah hari Jumat saya sudah apa? Sudah berikan, sudah mencari gas, tapi kebetulan habis gas hari Jumat. Ini perlu kita perhatikan, karena masih banyak, di antara saudara-saudara kita yang tidak menggunakan waktu hari Sabat itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau di Kupang sana, khususnya di kampung saya, ada yang sadap lontar, pohon lontar, itu mereka tinggalkan. Ada juga yang apa? Masih tetap juga. Mereka tanam bawang, ada yang tinggalkan, tidak siram pada hari Sabat. Tetapi ada juga yang masih takut mati, jadi sehingga harus pergi apa? Menyiram. Apa yang kita perlu persiapkan, mari kita siapkan. Dari hari Jumat, sehingga pada waktu hari Sabat, itu waktu kita tidak terganggu. kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umummu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seringkali saya katakan bahwa sebagai anak, kita harus selalu menghormati orang tua. terlepas orang tua kita itu berada di dalam kebenaran ataupun tidak. Ini kembali lagi. Terlepas dari orang tua kita itu berada di dalam kebenaran ataupun tidak, secara anak kita harus apa? Hormati. Namun, ketika orang tua kita meminta untuk apa? Menyuruh kita untuk melakukan yang tidak benar, maka pasti kita akan apa? Tidak apa? Tidak mengikuti. Kita harus apa? Harus lebih patuh kepada Tuhan. Tetapi hubungan antara orang tua dan anak tidak boleh apa? Tidak boleh putus. Inilah yang saya mau sampaikan bahwa orang tua tetaplah orang tua, walaupun mungkin ada orang tua yang tidak apa? Tidak menjadi contoh yang baik. Tetapi janganlah apa? Meniru orang tua yang tidak melakukan apa? Memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Namun, hubungan sebagai orang tua dan anak jangan kita apa? Jangan kita putuskan. Kecuali kalau memang orang tua sudah tidak mau mengenal kita, orang tua membuang kita, ya mungkin itu hal yang berbeda. Justru kita yang sebagai anak, kalau orang tua tidak berada dalam kebenaran, atau orang tua melakukan yang tidak benar, maka kita apa? Kitalah yang menjadi terang bagi apa? Bagi orang tua kita. Ayat selanjutnya, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri. Ini tiga ayat ini sangat singkat sekali, namun ini menyangkut tiga hukum. Jangan membunuh. Saya rasa kita banyak orang Advent, ini tidak dilakukan. karena jarang orang Advent di dalam penjara karena apa? Membunuh. Tapi saya tidak tahu, apakah membunuh karakter itu juga bagian dari pembunuhan? saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini kita bisa apa? Bisa diskusikan. Bentuk membunuh dalam arti yang lain, yang tidak secara fisik, apakah itu kita kategorikan sebagai sebuah pembunuhan? ini kita bisa diskusikan yang sama. Jangan bersinah. Jangan bersinah juga, ini juga apa? Juga hampir-hampir tidak terjadi di dalam keluarga-keluarga Advent. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita perlu mewaspadai. Kenapa? Karena salah satu lembaga yang dilembagakan Tuhan di Taman Eden adalah rumah tangga. Maka setan bisa menyerang melalui apa? Rumah tangga. Melalui keluarga-keluarga yang ada. Seseorang bisa saja jatuh kalau imannya apa? Imannya tidak kuat. Untuk itu kita harus apa? Berhati-hati. Untuk ayat yang ke-14, jangan apa? Jangan bersinah. Kemudian jangan mencuri. Ini mencuri ini mungkin tidak kelihatan. Kenapa? Karena tentu seseorang tidak mengaku mencuri sesuatu. Tetapi bisa saja apa? Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi di salah satu gereja pada hari sabat bahkan orang kehilangan HP. Itu terjadi. Ini pengalaman. Ini pengalaman yang saya tahu. Atau boleh katakan saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Di mana HP hilang pada hari sabat di gereja. Itu bisa terjadi. Tuhan katakan jangan mencuri. Kemudian jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya mungkin kita tidak, namanya bersaksi itu berarti pengadilan ya. Di pengadilan. Tetapi mungkin kita tidak mengucapkan dusta di hadapan pengadilan. Tetapi bisa saja kita apa? Menceritakan sesuatu yang tidak benar. Yang boleh kita kategorikan sebagai sebuah gosip. Itu juga mungkin bisa saja sebuah kategori mengucapkan saksi dusta. Menggosipkan orang. Padahal belum tentu itu apa? Belum tentu itu benar. Kalau itu benar masih lumayan. Tetapi kalau tidak benar, maka itu sangat berbahaya. Hari sabat kemarin saya sempat, kalau tidak salah saya sempat ngobrol dengan pendeta Sakul. Bagaimana di dalam sesuatu peristiwa, sesuatu peristiwa yang saya alami sendiri, kemudian seseorang menyatakan seperti ini, seperti ini, saya katakan hati-hati. Hati-hati apa yang saudara sampaikan itu. Mudah-mudahan benar. Tetapi kalau tidak benar, maka itu, saya boleh katakan, itu kita membunuh atau kita menghalangi, menghalangi masa depan seseorang. Itu sabat kemarin saya masih bicara dengan Bapak Pendeta Sakul. Seperti itu. Itu juga bagian dari apa? Saksi Dusta. Kemudian jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau rembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Itu apa? Hati-hati. Karena dari keinginan itu akan bisa apa? Berbuah. Menjadi sesuatu apa? Perbuatan. Kalau ingin masih lungah ya, Bapak Pendeta. Oh saya lihat mangga, ada yang lihat mangga, ingin manganya. Mungkin diberitahu lebih bagus. Ini maksudnya. Ingin kemudian apa? Beritahu kepada apa? Beritahu kepada orangnya. Oh ya, manganya saya suka. Kemudian apa? Tuhan rumah petik. Nah itu masih bagus. Tetapi mengingini secara diam-diam, dia ambil, itu berbahaya. Karena dari keinginan inilah akan muncul apa? Tindakan-tindakan selanjutnya. Maka ya, kita harus hati-hati dengan apa? Dengan mata kita. Keinginan ini sebenarnya dari mata ya. Ketika mata melihat, kemudian dia mulai apa? Dia mulai ingin. Saya mungkin tidak terlalu membahas panjang lebar tentang ke-10 hukum ini, karena sudah berulau-ulau kali kita membahas, kalau dibahas terlalu panjang sekali. Sekarang beralih ke perikopi yang kedua. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ini adalah sebuah demonstrasi mini daripada satu peristiwa yang akan terjadi yang kita sedang tunggu-tunggu, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat, sabung-menyambung, sangka kalah berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ini adalah sebuah gambaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagi mereka yang bersedia pada kedatangan yang kedua kali, maka tentunya ketakutan seperti yang dialami oleh bangsa Israel tidak akan dialami oleh umat-umat pilihan. Kenapa? Karena justru kedatangan Kristus menjadi sebuah berita gembira bagi kita semua. Makanya setiap kali saya mendengar tentang gempa bumi yang akhir-akhir ini sekarang lagi ada apa angin topan hujan badai dan sebagainya kita harus apa? Saya katakan bersyukur karena tanda-tanda kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel tidak siap menghadap hadirat Tuhan. Mereka takut sehingga meminta kepada Musa untuk apa? Mewakili mereka menghadap Tuhan Ini juga memberikan suatu gembaran kepada kita bagaimana Allah itu maha segala galangnya. Ketika kita menghampiri hadirat Tuhan marilah kita menghampiri dengan hati yang apa? Hati yang kudus hati yang tidak melakukan dosa. Dikatakan di sini janganlah takut alat telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita takut kepada apa? Takut kepada Tuhan. Namun demikian di satu sisi orang berdosa membutuhkan apa? membutuhkan tabib. Orang berdosa membutuhkan Tuhan karena Tuhan datang untuk mencari orang-orang berdosa. Kita semua tidak ada yang terlepas daripada dosa. Namun seringkali saya katakan ya mari kita sering sucikan hati kita. Sering sucikan hati kita. Jangan dosa itu terus menerus melilit kita. Dosa itu terus menerus menjadi jerat baik kita. Hari ini ketika kita melakukan sesuatu kesalahan kita bersihkan. Karena dikatakan disini bahwa manusia khususnya bangsa Israel pada waktu itu takut kepada Tuhan karena masalah dosa. Kemudian perikop yang ketiga peraturan tentang kebaktian. Peraturan tentang kebaktian disini kita melihat ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan mereka membawa korban persembahan dan korban korban bakaran korban keselamatan. Apa artinya ini? Artinya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa membagi mesbah bagi Tuhan. Entah itu mesbah pagi dan ketang kita lakukan. sesering mungkin kita membangun mesbah membuat korban untuk Tuhan melalui korban bakaran dan korban keselamatan maka itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini saya terima 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 kasih.